Oh siap-siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Al-Isra 7-9 dan selanjutnya Saya dengar surat ini tadi di bawah Jadi belajar itu bisa sambil jalan sebetulnya Yang penting kita akrab Lalu Nabi bersabda Hadis dari Abdullah bin Salam Menguat rahasia, keajaiban, solat malam, kiam atau tahajud Ini amalan para Nabi Ini amalan para Nabi Jangan bicara sukses Entah itu di dakwah Entah itu di dunia usaha Entah itu di dunia apapun yang kita anggap Ketika kita memposisikan diri di apa yang kita pikirkan dan merupakan cita-cita kita Lalu kita Sampai tercapai, tegapai, diam di sana Jangan pernah merasa sukses Kalau tidak mengindahkan yang namanya solat malam Terberat di dakwah adalah Kenapa dakwah berat Dan saya katakan terberat di dakwah Profesi mana lagi yang lebih keren di dunia ini versi on the spot selain dakwah Kenapa saya banting setir ke dakwah setelah saya menjadi manusia pernah Pernah naon, ya manusia pernah Pernah apa-apa Tapi apa-apaan gitu Tuna naon, ngana naonan Naon wot-wot, but wot-wotan gitu lah Allahumma maksaken ya Profesi terjuara hari ini di mata Allah adalah Marbot masjid aslina Istana negara gak ada apa-apanya Tapi jadi marbot masjid mah ditanyain sama nabi juga Kemana si pulan yang biasa solat di ujung sana Dia wafat ya Rasulullah Hei, kenapa tidak kasih tau aku Dia bagian dariku, sahabatku Kerennya nabi tekitunya Dia pernah nyebut ke sahabat nate Hei, muridku, cek muridnate Guru, juga film kungfu Kemana sahabatku yang biasa bersandar disana Dia wafat ya Rasulullah Kenapa tidak memberitahuku Atau ya Rasulullah piraget tukang sesapu masjid katanya Hei, hati-hati ngomong Perasaan gak enak Selamatul insan wahib dilisan Kamu tidak sujud nyaman Jangan tidak sholat khusu, ruku, dan lain sebagainya Ibadah di tempat ini yang namanya masjid Kalau dia tidak bersihkan Jangan anggap enteng masalah kecil Mithkola darratin Kebaikannya banyak Kurang banyak Sokningali Ustadna Wenuceramate Tidak pernah berhitung Jasa marbot Memereskin sepatu sahabat Menyikat WC masjid siapa Jangan bicara makro Kalau lupa yang mikro Saya diajarin AA dulu lagi Jadi bagian santri darutauhin Ya Itu kan dari belajar Memereskin senal Bertahan sampai hari ini Musuh kita sampah Ya sampah hijis Aku Ini beberis masjid Wafat tidak dikasih tahu Sampai Nabi bersabda Tunjukkan padaku Dimana kuburnya Jangan asyib iramati Dia redaksi Tunjukkan padaku Dimana kuburnya Ya Artinya apa? Dapat perhatian khusus Maksud saya katakan Dari apa yang saya baca tersebut Profesi mana lagi Yang lebih keren Hari ini Dan seterusnya Selain daripada Jadi marbot masjid Kerjanya di istana Allah Gitu loh Kerja di istana negara Saja dapat jaminan Kartu sehat D Kartu non di Kartu sakti Kartu pintar Yang belum terbit Kartu poligami Saya lagi ajukan terus itu Ya Karena saya komunitas P4 Pendukung praktisi Poligami Partai pendukung praktisi poligami Daripada hiji pasya Wemening opat akur Eh Dimana salahnya saya Ini jaga hati ini Dimana salahnya saya Mun salah pek seng serikan Ya Disebut perusahaan yang maju itu kan Yang kuat pusat Banyak sabang Betul tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo? Jika a'a yuk te Ya Indahkan Lain syakartum Laji Eta rumus nangas arapah Kau bersyukur Aku tambahkan Berarti kalau rumah tangga Belum bertambah Belum bersyukur Saya curiga Betul tidak? Ya Tahajud adalah Salah satu bentuk syukur Yang Nabi lakukan Satu Kirian Kita pernah bengkak kaki Pernah? Bengkak kaki lah Anusaruawe Pernah nginjak Tahi ayam Bagaimana sikap kita Ketika mendapatkan Fenomena itu Beda dengan Nincak paku ya Kalau nincak paku Suku langsung kaluh Astagfirullahaladzim Innalilah Darahnya di tenggulan Kubatu Sion infeksi Tapi Menincak nuhipu Suku nu naik Irung nu turun Ini habit Tidak ada cantik Tidak ada ganteng Menincak di kotok Mak KBG gitu Kompersi Kasus psikologi yang lain Pernah ngupil? Ngaku di masjid ya Kenapa kalau ngupil Nu jorok sekalipun Jadi apik Itu langsung dipicun Pasti dipake wiridah lah Subhanallah Sok ngaku Konoansi di kia-kia Karena kecil Mengedema di kia-kia Terus nyimpen atas di kolong meja Selalu Always Muntah di kolong korsi Sulang cilu Ngaku Pernah kan? Pernah Saya resep Jujur Ya Pernah bengkak kaki Urut naon Burkas putsal Sare di manawai Beri-beri Nabi pun manusia biasa Pernah bengkak kaki Tapi bengkak kakinya Disebabkan Sebab yang berbeda Nabi kakinya bengkak Kaca bak Tersentuh oleh istrinya Ini yang jadi dalil Kenapa kalau istri Kenapa kalau istri Menyentuh Suami selalu Tidak batal Aisyah pernah menyentuh Kaki Rasulullah Karena di mihrob Kalau sholat sunnah itu Di rumah Tersentuh Panas kakinya Karena lama berdiri Dalam tahajud Bengkak Kita juga pernah bengkak Tapi lain urut tahajud Urut putsal Urut labuh Nah sepeda Capai mana tahajud Jeng sepedahan Naku Capai tahajud Saya kan suka Kiam juga Kadang dulu Di alatif ya Sekarang on the street Kemarin di klik square Sepuluh hari terakhir Jemput bola Orang yang belum mau ke masjid Saya datangi Yuk Sok asal tahajud Jadi yang standar itu Dari isa sampai setengah sembilan Plus kultum Yang cutbra itu Dari jam sebelah Sampai jam dua Satu juz Alhamdulillah reaksinya cepat Orang dikasih Solat tahajud Satu juz Izzazukirallah Wajilat kulubuhum Berketar hatinya Ditanya Kunaon ngadek-dek Nepik kacerik mang Cangke Motivasinya beda ya Awas tahajud pun Harus jelas motivasinya Innamal amalu bin Ini setipis kurit ari Ibadah butuh Butuh ibadah Kita memang banyak Melakukan praktisi ibadah Itu disebabkan Banyak kebutuh Memang yang Allah penuhi Kebutuhan Bukan keinginan Yang bikin lelah Itu keinginan Ingin jodoh Seperti yang ada di pikiran Kasep Ganteng Pinter Soleh Dimana Barangna Hidup mengada yang sempurna Seperti donat Kenapa bolong tengahnya Rata-rata Karena hidup Nggak ada yang sempurna Yang sempurna itu Hati Ustaz Epi Buat kalian Ada kotak Empat sudut Ada tiga Ada sudut Segitiga Tiga sudut Ada garis Ada awal Akhir Saya nggak mau Jadi benda yang tadi Kotak Segitiga Dan Garis Kenapa Ustaz pengennya jadi apa Jadi lingkaran Biar nggak ada putusnya Sama darutauhid Cie Kita nggak boleh putus Silaturahmi Dari syariah Allah Karena tanda orang Pasik Orang-orang Yang fasik itu Adalah orang-orang Yang sudah ada akad Yang kuduna Ahdallah Malah kuat Misaki Perjanjiannya itu Laitu Yang kuduna Ahdallah Mimbak Dimisaki Lalu diputuskan Catat Ilmu nih Sebelum perintah Shorat wajib Datang kepada Nabi Perintah pertama Apa Tentang shorat Tahajud Tahajud itu Syariah tertua Maka bagi Nabi Tahajudnya wajib Ingin sekamar Dengan Nabi Ingin Oh Tahajud Ayatnya yang tadi Akimis Solatali Dulu Kisamsi Ilagha Sakillayli Wa Kur'anal Fajr Inna Kur'anal Pajri Kana Masyhuda Salah satu Ketoman Tahajud Adalah Disaksikan Oleh siapa Oleh Para Malak Ikan Saya baru Merinding nih Ngaji Pesertanya Para Malaikat Malaikat tak bersayap Ganti ya Malanya Namanya Ganti jadi Malak Malapetaka GR ya Sepertiga malam Allah turun Kelangit dunia For what Untuk apa Merindukan Hamba-hambanya Yang ingin Diampuni Dosa Yang banyak Hajat Lalu berdoa Allah Ijabah Yang minta ampun Allah ampuni Lah takhuduhu Sinatu Wala No Allah gak pernah Tidur Maka Keutamaan Mengurangi Tidur Rata-rata Orang sukses Adalah orang Yang mengurangi Tidur Kita tidak sukses Sedikit-sedikit Keeta Ngaji Mestinya doa Narubijidni Ilma Ini salah Menempatkan doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi Jadi Itu bosan Tio Orok Sare Hayang disarekin Tuhudang-hudang Hayang hudang Sare dimandian Kuci Teko Hidup Jangan besar Kepala Bising Tasuk Helm Kayak Karasan Menges Diumumkan Di masjid Maka Saya kemarin Ngobrol Sama Patih Karim Juara Sadepi Kapan Istirahatnya Jadwalnya Juara Bisa Mending Lelah Sekarang Daripada Lelah Nanti Bising Disarekin Tuhudang-hudang Frekuensi Sama Ustad Patih Surat Yasin Ayat 12 Hidup Itu Harus Meninggalkan Bekas Wa Asharahum Bekas Apa Kalau kita Wapat Yang kita Tinggalkan Harus Berkarya Berkarya Dengan Tidur Membikin Petak Di atas Kampas Pulau Nau Neta Wamin Laili Patah Jad Bihi Setelah Dapat Ilmunya Laksanakan Samikna Watakna Kami Dengar Kami Taat Jangan Jadi kelompok Kedua Samikna Wasayna Sering Mendengar Ayat Tahajud Ini Tapi Asoy Subuh Kaburangan Asar Kaburitan Ditanya Subuh Kaburangan Asar Kaburitan Jawaban Subuh Kaburangan Asar Asar Kaburitan Jika Jika Ngajak Ngaji Kan Belum Dapat Hidayah Yuk Ngaji Yuk Darut Tauhid Buruk Bab Tahajud Salilah Darut Tauhid Alhamdulillah Ustaz Abim Istiqomah Tarak Kagoda Kunung Ngaji Hati-hati Menggunakan Bahasa Bahasa Agama Untuk Kepentingan Nafsu Maka Kagoda Kunung Ngaji Istiqomah Istiqpar 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 Yang harus Diistighfari Karena Mengsirkuskan Bahasa Bahasa Sariah Untuk Kepentingan Nafsu Ini Akan Luluh Lantah Dengan Bangun Malam Merenung Saya Sepanjang Perjalanan Ngobrol Sama Kang Yusa Namun Dia Treatment Supaya Toksin Tubuh Terbuang Tajud Udah Selesai Waminallaylit Patahajad Bihi Dan Jadikanlah Dari Sebagian Malam Yang Masih Allah Jatahkan Kepada Kalian Patahajad Bihi Bertahajudlah Dengannya Dengan Malam Itu Setiap Hari Kan Dapat Jatah Malam Terus Jangan Tidur Wae Usia Kita Berapa Siang 40 Ya Tapi Tampak Masih Seperti Kolot Erah Setidak Sekolot Cuman Awet Konsep Loh Ngobrol Di Telepon Suaranya Masih Kayak Muda Muda Gitu Ya Mending Ngelike Kan Kaget Eh Jadi Ngeskolot Kamu Mung Ngenteng Saya Serangan Juga Ngesmau Jaga Wudu Jaga Wudu Oke Jaga Wudu Jaga Wudu Biar Auranya Tetap Inner Beauty Terbangun Dari Dalem Gratis Wudu Pembengsin Aja Nyediain Fasilitas Air Dan Angin Kalau Emosi Lagi Macet Macetan Belok Ke Pembengsin Ikut Wudu Dair Nanggih Gratis Itu Anginnya Untuk Apa Untuk Head Dair Ketika Bawa Anduk Saya Dulu Lagi Kerja Wajah Enggak Gini Kayak Bim Bim Sleng Begadang Worker Holik Mengejar Dunia Lelah Saya Dapat Ilmu Dari A Badang Siapa Allah Tujuannya Niscaya Dunia Akan Melayaninya Luruskan Niat Bekerja Harus Karena Allah Dapat Oleh Aslina Saya Minta Air Enggak Tapi Ketika Saya Melakukan Ini Karena Allah Air Ayah Harpen Cuman Kan Darutawih Dari Dulu Holbin Salim Bening Hati Nyangka Ustadz Tebeki Nutrisari Nutrisari Ah Rasa Ayam Bawang Luruskan Niat Tahajud Pun Termasuk Tahajud 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 Apa Telat Jodoh Susah Rizki Jangan Disana Terus Frekuensinya Tahajud Ini Perintah Aku Bertahajud Ingin Saja Sekamar Dengan Nabi Dan Itu Yang Allah Perintahkan Kepada Nabi Boleh Mencintai Amal Yang Kita Cintai Boleh Jangan Bersalawat Dengan Mulut Saja Walaupun Itu Bagus Ikuti Sunnah Boleh Disurvey Saya Ikutan Komunitas Tahajud Kau Itu Lama Dari Dulu Sampai Saya Ikuti Program Disini Semuanya Tapi Terbentuk Aram Biologi Sarokarir Jarang Berjamaah Tengah Grup Sarokarir Bangun Di Sepertiga Malam Jangan Bicara Cinta Setengah Mati Kalau Jangan Bangun Di Sepertiga Malam Setuju Tidak Jangan Kau Kejar Pisik Cantik Gagah Dan Ganteng Kau Akan Lelah Seperti Layaknya Kau Mengejar Bayang Bayang Dikejar Lari Ditunggu Dia Tidak Pergi Dicabak Teka Cabak Bayang Bayang Banyak Bayang Bayang Yang kita Bayang Bayangkan Dalam Hidup Ya Namanya Bayang Bayang Bagaimana Menaklukkan Bayang Bayang Siapapun Yang Bayangkan Jangan Bayangkan Apa yang Bayangkan Bayangkan Allah Yang memiliki Bayangan Itu Ilmu Menaklukkan Bayang Bayang Harus berdiri Nih ada Bayang Bayang Saya nih Lebih tinggi Daripada Objeknya Dikejar Dia Lari Kita Diam Dia Diam Ku Berlari Kau Kediam Ngeri Kan Dicabak Saya Balikan Faktanya Kalau Kita Lelah Mengejar Apa yang Kita Bayang Bayangkan Dan Itu Seakan Akan Indah Di Bayang Kita Tinggalkan Biarkan Bayang Bayang Itu Yang Mendinggalkan Kita Setuju Sop Sop Kejina Manenah Menuturkan Orang Atau Secara Sariah Menaklukannya Gimana Bahwa Sujud Presisi Everything Kenapa Perempuan Kalau Berfoto Itu Suka Miring Kepalanya Paham Gak Sih Itu Fisikologi Banget Karena Perempuan Butuh Cuman Kalau Sudah Tidak Ada Tempat Untuk Bersandar Catat Masih Luas Bumi Untuk Bersu Oke Jangan Bicara Cinta Setengah Mati Kalau Gak Pernah Menyengaja Bangun Sepertiga Malam Maka Jangan Kejar Pisik Cantik Gagah Dan Ganteng Rental Aja Namanya Diskusikan Dengan Rob Kita Sepertiga Malam Kita Setuju Tidak Tapi Faktanya Ustadz Belum Luluh Lantah Sajud Tiap Malam Menyebut Nama Dia Dalam Sujud Saya Sabar Semua Akan Indah Pada Waktunya Kalau Belum Indah Berarti Belum Waktunya Semua Akan CC Pada Waktunya Kalau Belum CC Berarti Belum Waktunya Tapi Ustadz Kesel Satu Orangnya Jelesan Dia Malah Ngehajak Ke Jalan Sama Yang Lain Katakan Sama Dia Kejar Apa Yang Ingin Kamu Kejar Sampai Kamu Lelah Mengejarnya Tapi Aku Yakin Takdir Itu Ada Di Sisinya Ikhtiar Perbuatan Doa Kejutan Hanya Doa Yang Merubah Takdir Aku Perkosa Namamu Di Dalam Sujudku Sok Kejar Apa Yang Kamu Ingin Kejar Sampai Kamu Lelah Mengejarnya Tapi Kalau Kamu Lelah Mengejar Dia Yang Kamu Kejar Ingat Ada Aku Di Belakangmu Yang Menunggu Dengan Rasa Sakit Kenapa Lelah Catat Karena Tidak Lillah Setuju Tidak Beda Sehurup Ngepeknya Seumur Hidup Kenapa Lelah Karena Tidak Lillah Kenapa Cinta Kita Tidak Bertahan Karena Cinta Kita Tidak Bertuhan Karena Cinta Tidak Cukup Dengan Menyatakan Tapi Cinta Itu Harus Mampu Menyatukan Cinta Itu Tidak Cukup Dengan Menanggalkan Lalu Meninggalkan Tapi Cinta Itu Harus Berani Menunggalkan Aku Tambah Kamu Kita Nikahi Aku Atau Tinggalkan Lays A Choice Oke Tapi Tidak Selesai Kalau Tidak Diskusi Sama Rob Di Sepertiga Malam Kita Maka Jangan Bicara Cinta Setengah Mati Kalau Tidak Sempat Bangun Sepertiga Malam Doa Tahajud Itu Menembus Batas Kita Doanya Tumpul Tidak Cari Waktu Buat Bagaimana Doa Itu Percepatan Bukan Hanya Kecepatan Apa Usah Bedanya Percepatan Dengan Kecepatan Beda Signifikan Percepatan Makupai Kecepatan Makuka Sok Lanjut Ya Dateng Artis Yang Lagi Diganrungi Saya Juga Manusia Biasa Teng Disebut Raisa Gibah Sebut Aja Di Sepertiga Malam Minimum Menang Video Satu Menit Ya Sama Dia Saya Isyana Ditambah Isyana Di San Maghrib San Asarna Everything Gonna Be Alright Aku Tambah Allah Cukup Aku Tambah Allah Luar Biasa Aku Tambah Allah Unlimited Aku Tambah Allah Miracle Aku Tambah Allah Amazing Aku Tambah Kamu Ajak Kita Kita Tidak Sama Di Kartu Tanda Penduduk Tapi Kan Kita Bisa Membikai Kesamaan Di Kartu Keluarga Keluarga Besar Darut Tauhid So Kau Awai Kau Anubuka Wayah Kiyumah Jadi Merger Sama Allah Kau Minta Aku Aku Ingat Aku Ingat Ingin Pertolongan Percepatan Intans Yang Surku Karena Allah Datang Ke Kajian Ingin Cepat Hajat Di Ijabah Jangan Lola Jangan Loding Lama Jangan Bapering Bawa Perasaan Garing Datang Ke Masjid Kalau Karena Allah Dapat Oleh Tapi Kalau Karena Oleh Mau Dapat Allah Apalagi Oleh Karena Dan Karena Oleh Oleh Ustaz Depi Gaganteng Cuman Jentol Dan Nganenin Ya Itu Aja Masalahnya Ustaz Depi Gagitu Ngehit Cuman Orang Hizman Gak Gak Kenal Dia Miskin Tapi Sombong Ya Biar Inpirawan Biar Minder Ya Dete Kuduk Kaseb Hirup Manu Penting Payu Saya Kaseb Ngan Payu Ya Loba Santri GGM Ganteng Ganteng Mubazir Rekiwa Hirup Tek Tek Kesel Kiamat Sudah Dekat Injury Time Lek Ngesan Tebosen Sahur Sorangan Lek Rumah Tang Ajung DKM Tebosen Itikap Wai Fain Antan Habun Selesaikan Rekam Marana Sih Allah Dulu Allah Lagi 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 Allah Allah Terus Allah It's Forever Oke Karena Aku Tema Allah Tenang Money Is Not Everything Uang Bukan Segalanya But No Money Everything Is Nothing Tapi Tepuka Duit Lir Oke Ngesi Cantik Cantik Ganteng Bukan Jaminan Kebahagiaan Apalagi Kalau Cantik Kalau Ganteng Relatif Cantik Mah Numutlak Nugoreng Ya Terakumulasi Dalam Satu Pekerjaan Selesai Semua Apapun Masalahnya Tahajud Solusinya Linteh Botol Sosro Minumannya Cuman Males Ini Wajah-wajah Bermasalah Ini Ya Kaciri Atuda Wajah Halaman Hati Kul Kulu Ya Malu Alas Syakil Hati Apa Yang Nampak Dalam Muka Itu Gambaran Hati Ini Wajah-wajah Yang Penuh Harap Tapi Nggak Jelas Harapannya Apa Berharaplah Kepada Allah Merujuk Sepertiga Malam Nanti Ramain Sujudnya Karena Doa Yang Diijabah Itu Doa Setelah Wudhu Doa Antara Adan Dan Komad Maka Solat Tepat Waktu Berjamaah Di Masjid The real Man Go To Masjid Teteh Cari Jodoh Yang Kayak Gini Yang Suka Di Masjid Tepat Waktu Solat Berjamaah Di Masjid Karena Cowok Sejati Itu Yang Solat Di Masjid Kalau Teteh Punya Suami Atau Ingin Calon Suami Tapi Gak Pernah Ke Masjid Sudahi Berarti Dia Cowok Berkepribadian Ganda Berarti Dia Cowok Soleh Karena Solat Di Rumah Berarti Dia Pria Muslimat Kasih Mau Kena Pingki Arek Itu Wae Hirupteh Laki Itu Ke Masjid Perjalanan Terpanjang Ternanjak Terberat Terjauh Itu Ke Masjid Keren Tau Cowok Ke Masjid Berarti Dia The Real Men Kenapa Ustad Meni Pakai Perasaan Gitu Kalau Seorang Pria Ganteng Gagah Sehat Kuat Ahli Jumba Harapun Borma Rajin Olahraga Pinter Punya Posisi Tapi Tarasulat Masjid Tung Dipilih Jadi Calon Suami Kita Berarti Dia cowok PHP Why Allah Aja Ditinggalin Apalagi Kita Terus Cari Cowok Secara Psikologi Kategori Audisi Berikutnya Kalau di Masjidnya Nggak Nyander Ke Tembok Atau Ke Masjid Punten Yang Sudah Gak Takdir Nah Ustaz Matokna Tidinya Eh Tati Psikolog Banget Berarti Dia cowok Tulang Lunak Yang Sudah Tidak Mampu Menopang Tulang Punggung Sendiri Apalagi Jadi Tulang Punggung Keluarga Kita Benar Solatnya Benar Seluruh Urusannya Itu kan Patokan Barometer Dari Nabi Jadi Benahi Solatmu Nanti Aku Benahi Urusan Duniamu Cukupkan Ibadahmu Kepadaku Nanti Aku Cukupkan Tolonglah Agamaku Nanti Aku Tolong Yakin Nggak Api 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 Menjadi Dingin Bagi Ibrahim Ingat Sejarah Itu Laut Pun Terbelah Bagi Musa Pisau Pun Tak Jadi Menyenduh Leher Ismail Yunus Pun Dimuntahkan Dari Perut Ikan Paus Tahajud Miracle Of Tahajud Saya Jadi Ustadz Pun Dikutuk Oleh Keadaan Karena Ditahajudi Jadi Ustadz Kalau Allah Memberi Siapa Yang Menolak Kalau Allah Belum Berkenak Siapa Yang Memaksa Pesan Epi Itu Siapa Bir Mantan Maafkan Aku Yang Dulu Life By Process Saya Dulu Suka Ngaji Ke Darut Tauhid Saya Pernah Punya Mimpi Ingin Duduk Disini Everything Terakumulasi Malam Ini Jawabannya Dan Ini Panggung Buat Ibu Saya Epi Membakal Saya Panggung Yang A G Minimal Di Masjid Doa Ibumu Dikabulkan Tuhan Ibu Selalu Basah Bibirnya Yang Jarang Menyebut Nama Kedua Orang Tua Kita Dalam Sujud Sujud Kita Terlebih Sepertiga Malam Kita Jangan Merasa Hebat Dan Seperti Hebat Siapa Yang Menghebatkan Kita Sampai Ada Pembahasan Mengungkop Misteri Tahajud Ada Ini Takdir Kalau Kita Tidak Dihebatkan Oleh Perubah Takdir Berupa Doa Orang Tua Kita Saya Tuh Gak Kepikiran Jadi Ustad Disebut Ustad Malah Lagi Pira Dengan Keluarga Kaleng Hari Ini Cuma Dihantar Saja Sama Allah Tapi Yang Paling Mempengaruhi Itu Adalah Doa Orang Tua Sepertiga Malam Yang Tidak Pernah Basah Bibirnya Dan Selalu Mendoakan Menyebut Nama Anak Anak Maka Doa Yang Paling Dijabah Doa Selah Wudu Doa Antara Dan Tambahan Doa Orang Tua Kepada Anaknya Terlebih Di Sujud Karena Jarak Terdekat Rob Dengan Hamba Itu Ketika Sujud Tidak Ada Hijab Doa Setelah Baca Quran Setelah Baca Quran Jangan Langsung Pergi Saat Doa Dijabah Doa Setelah Sedekah Maka Sebentar Lagi Kita Buka Sorban Sok Yang Telat Hajat Yang Hajatnya Agak Lambat Sedekah Dan Setelah Bersedekah Berdoa Da'wah Telmadlum Doa Orang Yang Terdalimi Da'wah Bukan Hanya Cerita Tapi Ceriti Empati Dan Peduli Beri Solusi Bukan Mencari Sensasi Kau Mau Bari Selfie Segala Dipotohan Tuang Dipotoh Orang Indonesia Kaya Kaya Kalau Dilihat Dari Sosial Medianya Status Nya Jaruara OTW HP Nah Paling Lebih Kan Ngestatus Ibadah Di Upload Upload Dulu Setelah Wudu Kan Sukrul Wudu Kalau Sekala Setelah Wudu Bukan Sukrul Wudu Tarik Tongsis Pasang GoPro OTW Duha OTW Tahajud OTW Kajian Segala Pakai OTW Hati-hati Statusmu Menyebabkan Amamu Jadi Hangus Setuju Ria Anas Ingin Dilihat Manusia Semangat Beribadah Kalau Banyak Yang Melihat Melendoy Kalau Sendiri Tahajud Itu Ajaran Supaya Kita Mengikis Musrik Yang Namanya Ria Eh Anger Maka Status OTW Tahajud Berintu Tahajud Nama Lilir Dengan Status Jangan Ping Aku Karena Aku Di Rokaat Kedua Sampai Babat Turan Nanti Bingung Entah Kamu Kersolat Sempet Nyen Tahajud Terpercaya Orang Kersolat Ya Potok Orang Keruku Ya Bari Video Call Banyak Nanti Banyak Orang Yang Mesah Kelak Di Akhirat Kenapa Amalnya Segunduk Banyak 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 Orang Yang Kaget Dengan Tumpukan Amal Yang Banyak Tapi Akhirnya Ditiup Seperti Debu Yang Ditiup Angin Di Atas Batu Tak Bersisa Kanaria Bacaan Quran Ingin Disebut Kori Bersedekah Karena Mengejar Target Dermawan Berjuang Jalan Allah Sepertinya Sahid Tapi Hanya Ingin Disebut Hero Itu Ada Malam Bisa Bisa Saling Mengingatkan Tidak 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 Bertahan Itu Gara Tidak Bertuhan Maka Tahajud Solusinya Nanti Aku Tolong Karena Tahajud Ini Aturanku Plus Kali Plus Sama Dengan Plus Ingin Plus Plus Ya Dapatkan Niatnya Karena Allah Ikuti Cara Rasul Maka Tahajud Amalan Para Orang Yang Soleh Tahajud Pencerah Muka Beda Orang Tahajud Jadi Nyagi Berminyak Inner Beauty Gitu Saya Kemarin Di Stasiun TV Bukan Acaranya Yang Saya Takutin Menaik Acara Pakai Wadah Pakai Ini Dulu Pupur Gile 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 Ya Kutahajud Cukup Gak Beda Itu Dari Dalam Beda Cantik Kosmetik Dengan Cantik Sariah Kuduk Cukup Sebetulnya Skincare Versi Sariah Apalagi Keutamaan Tahajud Itu Dapat Jaminan Surga Absus Salam Sebarkan Salam Wad Imut To'am Bersedekah Dengan Makanan Wasilur Arham Rajin Bersilat Tudus Seperti Ini Bertemu Dalam Satu Frekuensi Dan Resonansi Wasallu Billahi Li Wanas Uniam Solat Tadkala Orang Sedang Nyenyak Tibrak Nyegrek Kerek Tibrak Sare Kita Bangun Untuk Tahajud Apa Jaminannya Jadi nabi tahajud ada satu riwayat buhori keren tuh saya macana rada hese kita benar di jenggut kita butuh toha roti kita butuh teka harti tapi akhirnya mengerti saya tanyain nabi pernah bertahajud siang hari keren aneh ya ditanya oleh sahabat ada wahyu baru ini kok sholat 443 di siang hari aku semalam tidak tahajud lupa sholat tulidikri sholat lah ketika ingat sampai di kiparatiku nabi karena bagi nabi tahajudnya wajib kebayang gak kalau kita mewajibkan untuk diri kita bukan untuk orang lain tahajud semua masalah terjawab asli lakukan apa yang bisa dilakukan lalu perhatikan apa yang terjadi super sekali jadi mun ingin super tahajud sudah selesai saya gak mau ngebahas yang lain lah kita krisis bukan tidak ada ayat atau ayatnya hilang atau hadis tentang fadilahnya hilang kita mah males mengamalkan sami'na wahumla yasma'un sering mendengar tapi pura-pura gak denger larinya ke piskolo ke konsultan padahal meeting paling indah ini sepertiga malam dengan Allah ada kehidupan sampai malam ini siapa yang ngatur itu ya adanya keindahan yang kita rasakan malam ini siapa yang memberikannya syakinah bayang gak kalau kita sering berholwat maka cintakan rasa cintamu kepadaku kata Allah di sepertiga malamku nanti apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku aku cintakan kepadamu keren gak la ilaha Allah dulu Allah lagi 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 Allah kenapa ustad karena Allah ada masalah tia barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya kan gitunya namun siapa dunia tujuannya apa yang dirasakan pasti akan letih dan pasti sengsara di perbudak dunia sampai akhir masa sadar astagfirullah terbanyak istighfar terlebih di sepertiga malam esen rangka nanak kudu dipraktekin iya mah asli nawan yang diriungkan berbisiklah kepada bumi langit pun mendengar cintakan rasa cintamu kepadaku nanti aku cintakan kepadamu apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku karena kau sudah mencintaiku maka aku cintakan kepadaku kenapa aku ini pencemburu Allah gak mau diselingkuhi kita tahajudnya ibadah butuh bukan butuh ibadah apa butuh ibadah yang ibadah butuh beda kita mau tahajud karena ada kebutuhan jodoh telah tahajud ngesti bere jodoh nanti tahajud hutang cangkabayar tahajud mantap hutangnya tadi lunas kan ame tahajud tului karena mau dilunasan kalau kita mau tahajud kan begitu ya ini ada cerita keren banget anak-anak kelas 4 SD setelah surat asar kerja kelompok sama teman-temannya tapi lewat maghrib gak ada kabar di teleponan teman-temannya gak ada yang tahu tempat belajarnya pun gak lihat kemana ibu budak yang ada cemas kan khawatir lewat isap pun tak ada berita jam 10 ibunya mulai mengeluh si bapak tunuh-tunuh gak udah ngesbu ayah namu wasta'inu bissobri wassalat yuk jadikan sabar dan shalat sebagai media untuk kita minta tolong buduh lah shalat lah dina deket meja makan dan ruangan anteletik sebelah surat boleh tahajud sebelum tidur boleh boleh ayatah tarawih ini kalau ada masalah shalat pas ruku terakhir sujud terakhir tangannya kesentuh kaki anak ternyata budak te ngapaken kolong meja kasarehan tadi mah etak can sujud terakhir tekapangi mencurig bakso sajadah pas etak ya sukuk iya budak te mah butuh ibadah ibadah butuh bedanya mun ibadah butuh ada masalah gak ada masalah ini harus terbentuk arah biologis secapai apapun makanya kalau mau tidur dulu minta dibangunkan biar terbentuk arah biologis saya tidur cuma 3 jam sehari udang secapai apapun asli dikasih aja bangun sama Allah cucungu kanu jalan sama tapi kan jadi tersentak terjaga ke air pengen pipis rata-rata sudah wudhu sekalian terus diam dulu mau ada pengacian belum kembali kontrol dulu sholat tenang bisa dipotong potong karena formasi tahajud itu nabi mah pernah ti isa nabi kasubuh makanya sampai bengkak kaki pernah nyobain selama ngaku umat nabi sholat tahajud ti isa sampai subuh berarti bukan lamanya berdiri jangan tanya panjang dan pendeknya nabi gitu loh kalau abu bakarma tidur witir dulu 3 rokaat nanti terjaga 4 akhir 4 boleh witirnya didulukan yang ganjilnya banyak sunahnya ini kalau tidak bisa semua sebagian boleh witir satu rokaat kalau capek banget mah sah rokaat udah witir ganjil yang tidak meninggalkan total sampai kesempatan itu jadi merugi dengan detik yang terus bergulir masa yang terus berjalan waktu yang terus melaju mendekati titik akhir yang namanya maut kita tidak punya deposito yang ada despasito awas ini amalan juara ini tahajud maka lakukan perang dimenangkan karena rosuh tidak pernah memutuskan sholat malam diskusi dengan Allah Bismillah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir cukupkan ibadahmu kepada aku nanti aku cukupkan tolonglah agamaku nanti aku tolong rasakan rasa cintamu kepadaku nanti aku cintakan kepadamu cinta-cinta yang kau cintai sebelum kau mencintaiku keren gak iya kanak budu wa iya kanas kata lainnya wa ila rabbika fargo fa ida azamta fatawakal allallah wa mayatawakal allallah fahuah hasbuh nanti Allah yang urus semuanya yang paling dasar doakan orang tua di tahajud kita karena tidak ada kita hebat tidak ada kita seperti hebat dan dianggap hebat kalau lupa yang mengehebatkan malaikat tak bersayap wakil Allah di dunia yang jarang kita perhatikan kebahagiaannya tapi berapa persen dari orang tua yang jarang diperhatikan oleh anak-anaknya bekas apa kernyit dahi dan keribut keningnya kapan terakhir melihat wajah mama kita kapan melihat wajah ayah kita secara seksama lalu perhatikan bekas apa kernyit dahi dan keribut keningnya hei itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak bahagia seperti malam ini berapa ribu juta orang ibu yang kemudian tenggelam dalam hutang bekas membiayai anak-anaknya sampai kita menuduki posisi sosial yang luar biasa hari ini dengan kedudukan harta pangkat dan jabatan terus orang tua kita dimana ingat mama pernah mengejar kita menyuapi kita ingat kapan kita mengejar mama untuk menyuapi dari hasil keringat hasil doa mama yang mengehebatkan kita dengan doa-doanya lalu membawa sikap terhebat makanan terlejat lalu menyuapkan langsung sekali seumur hidup aku pengen ridho Allah biar aku wapat besok tidak ada malaikat yang mencambuku naun fi hal iwe nah wapan mama pulahlah mama-mama ridho itu mah sinepi maut isu kan umur gak ada yang tahu biolo beda getaran mistis pernah merinding tapi gak jelas kunawan muriding kalau ibu mah merinding nanti jelas tapi saya sudah gak berada kalau ke tempat-tempat angker saya sudah anti merinding karena dikuru dia naik nama tapi kalau ke ibu pas nyuapin merindingnya tuh dominan karena tara sesatu sendok bebek gak habis semua disimpen dibayar saat itu juga dengan derasnya air mata seorang ibu yang mengucur ubun-ubun anaknya dan itu sampo termahal di dunia pernah berkeramas dengan akhir mata ibu di sepertiga malam di usia 40 tahun kemarin saya nanti ulang tahun tapi ingat momen 40 tahun yang lalu ibu saya melahirkan malam hari antara hidup dan mati melahirkan seorang evi dan tidak hanya anak yang namanya evi saja berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan saking sakitnya 9 bulan tidak bisa tengkurap terlentang kemana dibabawa ada seorang ibu yang cuci piring lalu pamit ke anaknya katukang lanya emak di simpen di depan mama tidak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman mama tidak pernah mengenal lapar yang penting anaknya kenyang mama tidak pernah mengenal ngantuk yang penting anaknya nyanyak nyamuk satu pun dikejar takut menggigit anaknya saya ingat momen itu ah bu ke istri ayah mendok di si mamanya nyasok nah ayah cara-cara ah ingat si mamanya alhamdulillah doa mama didengar kalau tadi isa mama ngadoa yang pengijing epi ditelepon jadi hati gak dengan gitu karena ada dua fenomena kisah yang luar biasa dari seorang orang tua satu ibu yang sudah tua 72 tahun syadat terkisahkan punya anak cowok 4 tapi saroleh ibuna gering menjelang usia senjana bergiliran mengurus ibunya tapi ada seorang bapak yang sukses menyokongkan anaknya dengan serata keduniaan yang luar biasa S3 S2 malah di pejabat negara tapi curhat ke ustaz ustaz dari ht ceranya budak sekolah keneluhur secara di pejabat terengah sms minimal terengah nelfon sibuk merenya beda dengan ibu yang tadi dipuji masyarakat ibu bahagia punya anak punya lelaki sadaya tapi itu kakolo ah ibu bisa nyakolahkan agama ternyata anak amanah kalau diarahkan ke akhirat hanya dunia saja di dunia pun sudah terasa siksaannya nyakolahkan bapak pas ngesukses dipohokin orang tua maka saya tanya mau hasabahnya kapan terakhir kita melihat wajah kedua orang tua kita dengan seksama lalu memperhatikan bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya catat itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak bahagia seperti detik ini pernah bertanya hutang mamah berapa bekas menyekolahkan aku sementara jadi tahu akhirnya mamah menangis karena antara hidup dan mati pilihannya melahirkan kita menangis ketika anak yang dilahirkannya Alhamdulillah sempurna tapi campak demam dan tampak dibawa rumah sakit tak punya duit ribut sama ayah kita suaminya karena duit tidak ada lalu ibu menangis ketika anaknya berjalan kaki menginjak puntung rokok di jilati tidak pernah dilihat ada kotoran apa di kakinya takut anaknya luka bakar kebayang enggak kalau nanti kita yang dilahirkan antara hidup dan mati lalu kita terpercik api neraka terpercik api narok waisi mamah sakitu gak bisa apa-apa api mamah kamu kamu cuman pinter piraun juga pinter tapi tahu gak wapat piraun warag ting nginum cair laut dihuyuk disangka pop ais saraka mbungah pinter tapi saraka saklabah korun syadah dan mampun kayak mamah gak mau mamah api kudu kumah soleh soleh api tahajud sengaja makanya api kesini api mau tahajud 40 tahun lalu mamah melahirkan epi antara hidup dan mati boleh epi mengimami tahajud begadang mah sampai jam 12 ternyata spiritual yang terbaik selama hidup saya ketika saya mengimami orang yang melahirkan saya lalu apatihah saya diaminkan oleh ibu yang melahirkan saya tak kuat rasanya solat saya ingin selesaikan balik ke belakang memeluk pinggang ibu yang melahirkan saya lalu meminta maaf dan ridho kapan terakhir kita membisikkan dua kata maaf dan ridho yang kita minta dari orang tua kita kapan menyengaja datang seperti kita habis dinikahkan oleh penghulu lalu sungkem di ibu kita sementara surga di bawah telapak kaki ibu terlepas dari kontroversi air kaki ibu itu obat segala penyakit cuman orang mah maunya logik aja padahal ridho Allah ada diri orang tua penuh darah penuh nanah jutaan langkah kaki memperjuangkan kita berapa ibu yang wafat demi anaknya ibu menangis takut anaknya tidak tersekolahkan cuci kuli nyuci apapun dikerjakan ibu bapak ngelmur ngaduk tangannya pecah demi kita anaknya sekolah lalu ibu menangis ketika lulus sekolah takut anaknya tidak terbiayai kuliah paling sibuk ngurus PR kita ketika kita sekolah ibu nangis lagi setelah kuliah takut tidak lulus kuliahnya takut tidak terbiayai kuliahnya sudah lulus kuliah masih menangis takut anaknya tidak dapat pekerjaan pun setelah dapat pekerjaan ibu masih menangis anak saya dapat jodoh gak ustaz setelah dapat jodoh masih berhutang untuk membahagiakan anaknya supaya pernikahannya signifikan dan hutangnya belum terbayar sampai hari ini pernah bertanya tentang hutang orang tua kita tidak terjawab hajat doa seperti tumpul mungkin ini persoalannya gak selesaikan saya pengen tahajud sama mama tapi tinggal tahajud cukup lah sama mama kita mereh duit selalu mengingatkan tahajud sama mama saya takut tiga hal di dunia ini Allah ibu dan anak yatim kalau di tuanya tahajud dua kalau siang jangan putus karena sudah jam dua puluh lima tiga tersisa tujuh menit ini ada cariti ya cariti bukan cari uhti-uhti berbagi ya sok mana saya ikut bismillah ya mudah-mudahan sedekah sederhana ini meringankan persoalan kita yang masih membebani kita Allah ketika kita mengeluarkan Allah ganti dari sisinya dengan yang lebih baik dan lebih bersih dan lebih signifikan sok sini mulai dari depan ya nanti ada tanya jawab gak ini ya sok sok sambil tanya jawab kelilingkan sorban sok mana MC-nya ini untuk sesi sekarang ada tanya jawab insyaallah nanti mungkin dari ihwan dua dari ahwat dua maka dipersilahkan yang mau bertanya silahkan dari ahwat ma'ihwan silahkan ya diri aja sulit dijelaskan mas lebih jelas tidak dijelaskan mending dipraktekan ini bab iman sudah selesai mungkin ada lagi jika kita ingin meminta doa restu kepada orang tua tapi dengan menggunakan komunikasi tidak langsung apa gitu sama saja kita ingin meminta maaf ingin ya meminta maaf ingin minta doa restu agar kita digiatkan albibadah di istrikomakan albibadah tapi kita lewat komunikasi tidak langsung apakah itu sama saja apa tidak bukan masalah langsung tidak langsungnya intensitas dan keikhlasannya karena bisa jadi jauh di mata tapi dekat di doa oke ini masih standar dunia kalau ibu kitanya sudah wafat gimana dan tidak terputus doa seorang anak untuk orang tuanya yang sudah wafat malah setiap doa anak yang mendoakan orang tua ketika orang tuanya sudah wafat itu sangat dirindukan di tiap detiknya karena ada hadis ibu diberhentikan cambukan malaikat pengajab karena maksiat pribadi ketika di dunianya dalam hadis kunsi lalu ibu bertanya kepada malaikat pengajab di kuburnya kenapa kau berhentikan cambukanmu malaikat karena ada anakmu di detik ini sedang mendoakanmu terlebih komunikasi masalah hajat ingin istiqomah dalam ibadah terlebih orang tuanya masih ada minimal telepon bisa jadi suara yang kita dengar dari telepon yang kita telepon ibu waktu kita terakhir melepon itu suara terakhir yang kita dengar dari telepon Allah maka sering-sering berkomunikasi sama orang tua jangan menunggu hari ibu kita melebah ingat ke ibu hari ibu mother's day status sosmednya kb menjebak mom you are my everything mah kau segalanya kunya si mama komen ya segalan aku mama ya mungkin untuk ahwatnya ada silahkan ada pertanyaan kalau tidak ada mungkin dari ihwannya juga ihwan lagi silahkan silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pertanyaan saya seandainya orang kedua orang tua kita sudah meninggal apakah saudara kita itu baik baik dan buruknya mereka itu bisa di dinyat dianggap mutlak sebagai pengganti orang tua kita itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebaikan tapi cita-cita kebaikan kita bikin diskotik karena kita banyak materi nah ianya diskotik itu cita-cita si mama entong saya mama-mahayang buka masjid atas nama mama bikinkan dalilnya dari mana dulu ada seorang sahabat yang sudah wafat ditinggalkan orang tua yang wafat dan bernandar haji orang tuanya lalu sahabat itu curhat Rasul ibu saya benazir ketika ibu hidup malah tabungannya sudah mencapai nisab tapi dia wafat ya Rasulullah hajikan olehmu catat ya bukan dapat pahala haji dari anaknya tapi ibu itu dapat pahala dari kesolehan ketika hidup mendidik anaknya sampai bertauhin jadi lanjutkan cita-cita baiknya dua lanjutkan silaturahmi ke orang-orang terdekat ketika hidupnya saya anak ibu yang dulu nah itu menyambungkan silman kotoaka sambungnya yang terputus denganmu lalu jangan berhenti mendoakannya lalu yang terakhir tanda orang yang soleh itu merubah dirinya menjadi soleh sehingga berubah takdir orang tuanya secara dangkal kalau kita lihat anak yang soleh pasti spontan anak siapa ini lucu ya ada anak apa tiga juz padahal umurnya belum cukup tapi wah qurannya teh keren ini nyubit pipina ih kamu anak siapa tapi kalau kita baong raksanya ya kehead-kehead siapa kolotnya yang ditanya nah ini masalah untuk memanjangkan umur orang tua kita yang sudah bapak seperti Ismail punya gaya berapa orang yang tiap tahun berkurban itu jasa seorang Ismail yang soleh terhadap kebaikan orang tuanya bertauhin sama seperti Ibrahim bapaknya jadi nanti orang melihat kita jadi ingat orang tua kita tapi tergantung melihat kitanya dalam posisi ahlak seperti apa saya ya banyak yang ke rumah bu Iyus karena bapak saya pak Iyus bahagianya gaduh putra padahal saya belum apa-apa dibanding perjuangan mereka karena yang kita perlihatkan dominasi hari ini dominannya apa sehingga orang tua dapat laporan dari amal kita di luar eh cinae tete menangisnya capek pulang cikal si epitelitik nakal pengbaong tapi kudoa ma Alhamdulillah Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya doa orang tua kepada anak gak ada hijab maka Ibu kalau punya anak nanti jangan bosan ngedoain orang tua apa ngedoain anaknya dengan doa orang tua yang baik-baik Ibu tahu Abdul Rahman Asyudais itu dulunya pernah punya masa lalu atuh bir mantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku haram jadah sekarang ada di atas saja ada kalau dulu aku edan sekarang aku adan dulu aku buka oran sekarang aku pakai jilbab ya jadi setiap orang suci punya masa lalu orang berusaha seperti kita punya masa depan nah untuk membaikan masa depan orang tua kita kita yang masih diberikan masa depan dengan kehidupan baikkan dengan ahlak kita yang signifikan oke siap mengenai saudara-saudara kita ini yang masih ada gitu kan kedua orang tua sudah tidak ada apakah baik dan buruknya mereka itu bisa dianggap mutlak sebagai pengganti orang tua oke ini contohnya di Nabi Nuh Nabi yang diuji oleh keturunan yang tidak soleh ya Nabi Nuh terlepas dari kanan yang sikapnya tidak signifikan karena sudah diingatkan mas jadi kalau kita sudah mengingatkan ketika hidup seperti mengajak ke anak nak sholat yuk satu nak sholat yuk dua nak sholat yuk tiga nah ayo udah ingetin tiga kali ya jadi gak ada beban ya tapi gak boleh seperti itu besoknya diingatkan lagi nah setelah diingatkan tiba-tiba tidak ada perubahan memang seperti Quran mengatakan engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai jadi kalau sudah Abang ingatkan lepas tanggung jawab Abang masalah kebaikan dan keburukannya kalau kebaikan ada kontribusi kita tidak dikebaikan orang itu kalau kejahatan sama ada kontribusi kita dikejahatan orang itu maka mansanah sunatan barang saya menciptakan satu sunnah kebaikan atau kejelekan akan terbagi poinnya seberapa banyak orang mengikuti sunnah itu jelek atau buruknya nah yang jadi beban Abang bagaimana setelah orang tua meninggal lalu meninggalkan keturunan tapi tidak semua berada dalam kebaikan kewajiban Abang mengingatkannya tapi jangan menghakiminya karena hidayah itu di sisi Allah oke anak nabi ke tidak semua beriman contohnya Nuh maka jangan kalau ada yang menghina mencibir dakwah weka batur anak nasorangan eh berarti Nabi Nuh gak sukses dakwahnya makanya slowly but sure just the way you are senyumi aja orang mau ngomong apa senyumi aja dakwah bukan mengajak bukan mengejek mengajak bukan memukul merangkul pasti ayawailah Nuh ngomong kalau kita maksiat pasti gak ada yang kritik tapi kalau kita benar pasti ada yang ngomong oke next kenapa dua lagi lah Bismillahirrahmanirrahim mau tanya pentingnya kita menyebut nama ke saat doa ke orang tua gitu misalnya nama ibu disebut atau cukup ya Allah berikanlah ibu saya gini 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 gitu atau memang harus disebutkan nama namanya gitu itu ada pengaruhnya atau seperti apa gitu terima kasih amal terikhlas itu ketika kita menyebut nama di dalam doa setiap kita dan orang itu tidak tahu kita doakan yang merasa hebat loh ada kita disini malam ini ada ada orang-orang yang mendoakan kita tanpa dia memberitahu kita pernah didoakannya amal terikhlas persoalan keutamaan menyebut nama dalam doa itu utama sekali karena kan harus objektif ulangan doa kita kira ya Allah menihak saya setiap jodoh saya kedarutauhin beberapa kali pertemuan menikah yang respon ini makik ustad epi bab tahajud aku berusaha berikhtiar mendatangimu di sepertiga malam dan aku sudah memiliki pilihan tapi dia belum tahu bahwa dia pilihanku ya Allah kita 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 tapi terang namanya engkau mahatau ya Allah mahatau tapi bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan pengetahuan itu kan harus diperpenuhi syariatnya makanya beri nama yang baik karena nama adalah doa makanya harus apa namanya tapi bukan syarat mutlak seperti saya doa maka ada ada khusus ada umum ada khusus seperti minta jodoh ini kita kan umum tapi kalau spesifik disebut namanya ya Allah apa itu si etha si etha ya Allah ini enggak gitu juga ini babku utamanya tapi kan ada secara letter Allah magbir li li wali wali daya warham umma kemar bayani so biar berimbang di kita ada kurban juga ini kompersi saja sibuk wanitiatnya kunyatet nama kurbaninya atas nama ini bin bin doma nanti nges kesel ini lila mesti mn doma nanti gede yang di absen digantungan epi epeni enggak epi epeni saatnya disemli mpe doma nanti tipe pesaud dicabut pingsan nyak jadi itu urusan inamal amal lubin nyak tapi lebih utama disebut namanya ya Allah ustad epi ya Allah sehat dinata hajud kan kita udunan alhamdulillah jadi saya enggak sombong oh saya sehat ada dua orang yang ikhlas yang mendoakan saya tiba-tiba gebrai munkernyian bangun dalam satu malam di waktu yang sama jadi sinyal nak kersarua ya oke next satu lagi ini di depan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Warahmatullah izin bertanya Ustadz misalnya kita lagi butuh uang alangkala lebih baiknya kita meminjam sama teman atau meminta sama orang tua tapi kalau misalnya kita ngomong sama orang tua otomatis kita menyusahkan orang tua kan terus yang kedua misalnya kita ada masalah itu alangkala lebih baiknya cerita sama ibu atau gimana Ustadz terima kasih yang pertama dulu ya karakter manusia itu rupa-rupa ada manusia itu jarang ngomong tapi sekali ngomong bahaya nginjem duit ini persoalan kita semua tapi yang yang lebih parah pinjem duit nanti saya pinjem uang sejuta eh kamu mendinga dadak urjen pedawai Ustadz suka ngomong-ngomong loba duit apa gak butuh saya rek nagih Ustadz buka duit sejuta sejuta mah lagi 500 ribu bayalah 500 dua hari kemudian saya butuh tagih tong tagih ini masalah kalau gak ditagih orang hutang itu harus ditagih eh ditagih itu kadol malik nagih Ustadz ingat gak akarnya kemarin saya pinjem berapa sejuta Ustadz kerek meresah 500 jadi saya nutang kan liur kan ini masalah hutang pihutang ini berat di Al-Quran adalah ayat terpanjang Al-Bakoro 282 bagaimana kalau mas ini butuh urjen butuh hutang ke ibu dulu atau ke temen dulu mau lebih sama entong lah entong gak hutang tapi urjen Ustadz ya kakolot mah datuk kudung nginjem nginjem mah basa basi lah termasuk ke bawah turan nginjem basa basi kadang yang malu itu yang meminjamkan yang dipinjamkan kalau kita ada temen berhutang kepada kita yang malu itu yang berhutang apa yang menghutangkan sekabeng nunggah hutangkan malibir siun pajar ke nagih kan begitu ya bagaimana transaksi ini ke temen dulu ke orang tua dulu ya ke temen orang tua membere bagian tong apalun orang buka hutang terus bagaimana kalau corhat ke orang tua masalah beban jangan dibebani lagi sudah sering menangisnya orang tua masih nangis sudah menikahkan kita pun masih nangis mendengar rumah tangga anaknya yang konflik enak kudung datang deh kasih mama si mama si mama tengomongnya jauh apalin kongkorongnya coplok antingnya lepas juk no penting bahagia jadi jangan beban orang tua apalagi masalah hutang saya mah yang ingin mendoakan mas sebenarnya pertanyaan ini tulus dari hati mas kita buka hutang jadi gak ada masalah barusan ya doangkan jadi pengusaha ya yang membebaskan hutang siapapun termasuk hutang orang tua bekas membahagiakan kita itu sajalah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi enak sekali ceramah disini sengaja gak dipanjang-panjang biar diundang lagi kecil situ melikopea sakitu WA ayat tomat ayat putri tamat kasih kayak panjang jalanan pagujud ceramah panjang percuma muntur tahajud ya itu saja oh ini doang tahajud nih sekali saya sekali sebuah penutup siap karena ngajinya harus ngajirim ya dan ngajinis harus teraplikasikan dan terjewantahkan terkait dengan tahajud ayatnya yang tadi dan dari sebagian malam bertahajud lah kalian dengannya dengan malam itu sebagai ibadah tambahan Allah menjanjikan siapapun yang bangun malam dengan malam yang Allah masih anugerahkan kepada mereka lalu bertahajud dengannya Allah simpan mereka di tempat yang terpuji itu tahajud untuk menaikkan raja tapi di selipan ayat itu ada doa khusus tahajud rabbi adhilni sukses sekali semuanya sekali rabbi ya Allah ya Rabku adhilni masukkan aku mudakhullah sidqi dengan cara masuk yang benar Allah rabbi adhilni mudhala sidqi wa ahrizni dan keluarkan aku mukroja sidqi dengan cara keluarga yang benar waj'ali jadikan bagiku miladzung kasultanan nasiro engkau datangkan penolong yang menolong langsung dari sisimu apapun urusanku atau kata lainnya tentang hadis ini doa ini ada di doa Rasulullah Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna tiba'ah warinal batila batila warzukna jidina'bah ya Allah perlihatkan kepadaku bahwa yang benar adalah benar tunjukkan kepadaku bahwa yang salah adalah salah berikan tenaga kepada kami untuk mampu melaksanakan kebenaran dan berikanlah tenaga kepada kami untuk mampu meninggalkan kebatilan itu kepanjangan dari ayat wakuj'i alhaqqo waj'i haqqo inabatila karna jahu kak penutup rabbana atina fid dunya asana wa kurabi asana wa kina ada berbudu dulu sebelum tidur karena bisa jadi ini tidur terakhir kita lalu negosiasi sama Allah sang penggenggam tubuh kita untuk kita diminta dibangunkan di sepertiga malam kita semoga masalah kita diajaibkan dengan penyelesaian yang Allah langsung datangkan dari sisinya subhanahuallahu marabba nabi hamdika syudha laila ila antawasta burukatu bulaik wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh